Semua anggotanya diharapkan untuk membayar perpuluhan Dimana jika membayar perpuluhan Maka akan mendapat kesempatan Untuk disembuhkan oleh Dowie secara cuma-cuma Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seminar tentang Animal Magnetism Istilah Animal Magnetism adalah orang-orang yang percaya Bahwa kekuatan alam yang dimiliki oleh makhluk hidup seperti manusia Hewan dan tumbuhan bisa digunakan untuk kesembuhan dirinya sendiri Kalau di Indonesia kita akan kenal dengan ilmu-ilmu gaib Yang bisa digunakan untuk menyembuhkan orang yang biasanya dilakukan oleh seorang dukun Pines Quimby sangat tertarik dengan ilmu-ilmu ini Kemudian dia mengikuti hampir semua seminar Poien Yang akhirnya Quimby membuat seminarnya sendiri Mengenai Animal Magnetism ini Yang akhirnya juga mengembangkan sampai dengan ilmu hypnotism Nah kemudian pada akhirnya Quimby menjadi seorang yang bisa dikatakan sebagai guru spiritual Yang juga dapat menyembuhkan dengan berbagai macam cara dan teori-teorinya Beberapa orang yang meneruskan teori-teorinya adalah seorang yang bernama Mary Baker Eddy Yang kemudian menjadikan aliran Christian Science Dan juga mempengaruhi seorang Kristen yang bernama John Alexander Dowie Yang adalah salah satu tokoh pelopor pendiri Pentecostal yang meneruskan teori-teori Quimby Dia adalah seorang penginjil asal sekotlandia Dia berasal dari keluarga sederhana di mana ayahnya adalah seorang penjahit dan juga seorang pendeta Mereka kemudian pindah ke Australia dan menyerikan usaha di Australia Dan beberapa saat kemudian Dowie akhirnya pulang ke kota kelahirannya untuk kemudian belajar teologi Yang kemudian kembali lagi ke Australia dan diangkat menjadi seorang pendeta Dowie kemudian mengaku mempunyai kuasa untuk menyembuhkan melalui imannya Dowie masuk penjara beberapa kali dituntut karena tidak mempunyai izin untuk menyembuhkan seperti halnya seorang dokter Berapa lama setelah itu ada skandal pembakaran di mana gerejanya dibakar Gereja Dowie dibakar dalam keadaan yang sangat mencurigakan Yang kemudian memungkinkan Dowie mendapatkan tirugi untuk bayar semua hutang-hutangnya Dan kemudian pindah ke Amerika Ketika dia pindah ke Amerika, kota pertamanya adalah San Francisco Yang juga menjadi gereja pertama yang dibangun di sana Dan mulai menyebarkan pengajaran tentang kesembuhan ilahi ke seluruh delatan Amerika Lalu Dowie mendirikan The International Divine Healing Association Semua anggotanya diharapkan untuk membayar perpuluhan Dimana jika membayar perpuluhan maka akan mendapat kesempatan Untuk disembuhkan oleh Dowie secara cuma-cuma Pada tahun 1864, Dowie mendirikan Zion Tabernacle Downtown Di Chicago yang kemudian menjadi sangat populer dan mendirikan banyak usaha Seperti Zion School, Zion College, Zion Printing, dan lain sebagainya Kemudian karena pengikut Dowie sudah bertanah banyak Sekitar 6 ribuan orang Dowie membeli sebuah tanah secara diam-diam di daerah utara Chicago Yang sangat luas dan besar Dan mendirikan sebuah kota yang diberi nama Zion Yang kemudian dijadikan tempat tinggal untuk semua pengikutnya dari seluruh dunia Dowie juga menjadikan sebuah bank yang bernama Zion ya Atau Zion Bank Yang kemudian menyuruh semua pengikutnya untuk menyimpan kekayaan mereka di bank tersebut Lalu pada tahun 1905 Dowie kena stroke dan pergi ke Meksiko untuk penyembuhannya Selama dia absen atau tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah karena dia berobat Wakilnya dan penyidik keuangan dari pemerintahan menemukan kejanggalan bahwa uang sebesar 3 juta dolar tidak bisa ditemukan Jadi dia dicurigai Sudah mengambil uang dari jemaatnya yang menyimpan di bank miliknya Nah saudara Kemudian uniknya Dowie ini pernah mengaku Kalau dia adalah utusan dari Tuhan Pada tahun 1899 Dan kemudian juga pada tahun 1901 Dia mengaku kalau dia adalah rohnya Nabi Elia Atau Nabi Elia ketiga katanya Dowie juga ini saudara-saudara dikatakan bahwa dia adalah tokoh pentingin dalam komunitas muslim Ahmadiyah Pendiri Ahmadiyah Mirza Gulam Ahmad mengaku kalau dia adalah Mesias yang akan datang ke dunia Secara roh Sedangkan Dowie mengaku kalau dia adalah sebagai tanda dan pelopor atas kedatangan Mesias Ahmad bahkan menentang Dowie untuk mengadakan prayer duel Siapa yang benar pasti akan melihat itu terjadi dalam hidup mereka Dowie meninggal tahun 1907 Dan Ahmad meninggal tahun 1908 Dowie atau yang bernama lengkap John Alexander Dowie ini Adalah salah satu tokoh penting dalam ajaran Pintakosta Terutama dalam pengajarannya itu kesembuhan ilahi Yang dipelajari dari Pinias Kuimbi Nah saudara sekarang kita masuk pada tokoh penting yang berikutnya Yang awalnya tokoh penting ini tidak saling mengenal dengan John Alexander Dowie tadi Tapi murid dari tokoh yang satu ini akan memiliki keterkaitan dengan ajaran John Alexander Dowie tadi Tokoh tersebut ialah Charles Fox Parham Hidup sekitar tahun 1873 sampai 1929 Awalnya dia belajar teologi dan bekerja di gereja metodis sebagai pembantu pendeta Tapi kemudian dia tidak pernah ditegukan oleh gereja metodis Karena prinsip-prinsipnya yang sangat menyimpang dari gereja metodis Dia mengatakan kalau pendeta bisa mendapatkan inspirasi langsung dari Tuhan Mendapat penglihatan dan sebagainya Nah karena pengajarannya menyimpang inilah dia tidak ditegukan menjadi pendeta Kemudian dia ngambek atau Apa ya bahasanya kalau orang menadu bilang Maraju Kemudian Charles Parham ini yang sudah ngambek tadi Dia mendirikan aliran baru yaitu holiness movement di Kansas Seperti Dowie dan Quimby Parham juga mengajarkan kesembuhan ilahi Dan Parham adalah pendeta pertama yang mengajarkan tentang bahasa lidah atau glossolalia Yang mana doktrin dari glossolalia ini Dihubungkannya dengan doktrin baptisan roh kudus olehnya Dan kemudian Parham ini mendirikan battle healing home di Topeka, Kansas Lalu kemudian pada tahun 1900 Parham mendirikan battle bible college atau sekolah alkitab battle Di sekolah yang dia dirikan ini saudara Dia mengajarkan kepada murid hanya dengan menggunakan alkitab saja Tanpa menggunakan buku tafsiran Itu karena menurut Parham semua pengajarannya dan perkataannya adalah berasal dari roh kudus langsung Jabi tak perlu pakai metode atau buku penafsiran di luar dirinya Kemudian pada tanggal 1 Januari tahun 1901 Setelah murid-muridnya diberikan waktu untuk mempelajari atau lebih tepatnya meminta wahyu dari Tuhan Untuk bagaimana bisa mendapatkan bahasa roh seperti yang pernah terjadi pada gereja mula-mula katanya Alkitab tidak pernah memberikan keterangan sama sekali tentang bagaimana bahasa roh di korintus khususnya Tapi ya, kalian tahulah Dasar ajaran sekolah ini kan menafsir sesuai dengan pewahyuan langsung Alias tidak boleh pakai buku lain Jadi Charles memberikan waktu kepada murid-muridnya Seperti berdoa berpuasa atau berdoa semalam Untuk dapat pewahyuan dari Tuhan tentang bagaimana berbahasa roh Nah, kemudian salah satu muridnya yang bernama Agnes Osman tiba-tiba berbahasa lidah Setelah Parham berdoa bersama-sama dengan mereka pada suatu pertemuan Dan pola bahasa lidah itu adalah bahasa lidah yang sering kita dengar sekarang Lalu lanjut pada tahun 1906 Parham meminta wakil kepercayaannya William J. Seymour untuk pergi ke Zion Tempat dimana para pengikut yang tadi, yang John Alexander Dowie Yang telah dilupakan, yang sudah tidak bergembala Ya, untuk dimenangkan kembali oleh Seymour Dan mengikuti aliran Pentecostal milik Charles Parham Nah, kemudian William J. Seymour ini Dialah yang mengadakan revival di Azusa Street Yang diakini sebagai tempat awal lahirnya aliran Pentecostal Dia bersama dengan seluruh pengikut dari John Alexander Dowie tadi Orang-orang Pentecostal karismatik meyakini kemaktian di Azusa Street ini Sebagai Pentecostal yang kedua Atau hari pencurahan roh kudus yang kedua Setelah dikisah para rasul pasal 2 di Yerusalem Nah, saudara Mulai dari situlah semua fenomena gereja Pentecostal karismatik yang kita lihat hari ini Kemudian, setelah kita mempelajari sejarah penyediaan Pentecostal Gagasan pemikiran dan ide mereka Ternyata bukan dari Alkitab Tapi dari seorang ahli ilmu animal magnetism yang bernama Pinias Quimby Pinias Quimby lah yang pertama menemukan gagasan Kalau kekuatan alam bisa dijadikan untuk menyembuhkan penyakit Gagasan inilah yang kemudian oleh penyikutnya tadi yang bernama John Alexander Dowie Ditambah dengan kata ilahi sehingga menjadi kesembuhan ilahi Yang kemudian ditambah lagi oleh Charles Fox Parham Tentang bahasa roh dan baptisan roh kudus Kita melihat kesembuhan ilahi, baptisan roh kudus Dan bahasa roh adalah pemikiran-pemikiran airan Pentecostal Yang membedakan airan ini dengan Kristen Protestan pada umumnya Dan ternyata pemikiran-pemikiran ini sudah kita pelajari bersama Bahwa semua itu berasal dari seorang yang bernama Pinias Quimby Yang belajar dari Charles Poien Tentang animal magnetism Dan juga hipnotism Nah saudara kita lihat Pentecostal karismatik diawali dengan gagasan yang lahir dari seorang ahli ilmu tenaga dalam khususnya yaitu Quimby Saudara ku, tidak bisa gagasan-gagasan ini harusnya menjadi sebuah landasan bagi gereja Bagaimana bisa gagasan yang tidak diawali dengan teologi Alkitab akan berakhir dengan kebenaran Karena tidak ada kebenaran yang berasal dari penyimpangan Christian Science yang juga didirikan oleh pengaruh ahli ilmu alam tadi, Quimby Sudah dinyatakan sebagai aliran yang sangat sesat di Amerika Bagaimana dengan Pentecostal karismatik hari ini Nah saudara itulah yang menjadi latar belakang sejarah dari gerakan aliran Pentecostal karismatik Saudara, dari sini saudara sudah bisa mengenal, bisa melihat Bagaimana sebenarnya latar belakang pemikiran, ajaran, dan toko-toko di balik gerakan ini Semoga videonya bermanfaat bagi saudara-saudara, saya Patris Bintur Diri And until next time, God bless you